bismillahirrohmanirrohim pulang malam jumat kita lihat berapa jam sampai ke lokasi semoga sehat-sehat, selamat dan tidak ada penampakan selamat menonton ini adalah video atau kamera dari ring 1 wilayah Monas menuju kota Bekasi selamat menonton posisi sekarang masih di area parkir kantor kami ada di 6A masih terlihat banyak mobil yang parkir selamat menikmati terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati Kamera tidak bisa dibawa mengungi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Video ini tidak akan kami edit ya Apa adanya Tidak akan kami tambahin apapun Kami ingin tahu Berapa waktu yang dibutuhkan Tanpa edit Asli Dari Area kantor kami di depan Monas ini sampai ke rumah Kediaman kami Oke ini sudah ada di lantai 2 Parkir area P2 Kita turun Kita ambil belok kiri Harusnya kanan Karena baru sudah malam Jadinya Kita ambil kiri ke Ring 1 depan Pintu gerbang Terima kasih telah menonton Sebelah kanan Sebelah kanan kita ini ada kantor utama Bapak pimpinan kita Bapak pimpinan kita Kita masuk protokol Jalan medan berdiri ke utara Sebelah kiri ada Dampagas angkatan darat Jalanan sepi Ini masih area Ring 1 ya Ini adalah kecepatan 6 Dampagas angkatan per jam Rumahnya masih ada proyek Proyek Terjalan Terdepan lapangan banteng Lapangan banteng tempat olahraga Para pekerja Kalau sore-sore Dulu di samping tulisan Jakarta itu Ada sepatu Sepatu besar Ternyata sepatu besar Yang dibersihkan dahulu Karena Ada Aksi pandalism Pandalism Yang kurang ajar Itu orangnya siapa Tangkap Tangkap pak Bagus-bagus ada ikon Sepatu besar Eh dicoret-coret Dipandalism Oke sebelah kanan kita itu Ada hotel Borobudur Hotel terbesar juga ya Yang ada di wilayah Jakarta Pusat ini Sebelah kiri Kita masih kelihatan Banteng ya Untuk olahraga Kalau setiap Agustus Dahulu sebelum pandemi Itu dilakukan Atau dilaksanakan Pesta Atau Pameran Flora dan fauna Flora kepanjangannya Setiap pandemi Diadakan oleh Pemda DKI Sebelah kiri kita Ada OJK Sebelah kanan kita Persis itu Ada Kementerian Keuangan Oke Kita kena lampu merah Lampu merah ke kiri kita Ke arah Ancol Kita ambil kanan Ke arah Jati Negara Jakarta Timur Tetap Patuhi rambu Lalu lintas Jangan pernah melanggar Karena selain melanggar Undang-undang lalu lintas Juga akan membahayakan Sesama pengguna Dan Anda sendiri Oke sudah hijau Kita jalan Saya sudah mencari Mari mencari Tetap Tepuk 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 Coba salin mobil tempat ini Kita di tempat ini persis di belakang atrium Di sebelah kiri kita ada terminal sedan Terminal bayangan sedan Persis sebelah kanan kita ini mall atrium Kita naik play over Oke kembali kami ingatkan bahwa Jalanan sepi tapi sangat berbahaya Karena orang-orang yang lewat sini Pasti orang-orang yang lelah Setelah bekerja seharian Atau mungkin ngantuk karena setelah makan Atau mungkin buru-buru Karena ingin cepat pulang ke rumah Untuk istirahat Kecepatan naik 70 km per jam Kembali turun lagi Ke 50 km per jam Kamera ini tidak Membahayakan pengemudi karena ditaruh dengan alat yang sudah sempurna Banyak sekalian yang berang di jalanan Hampir tidak kelihatan Hati-hati sekali lagi Kepada semua pengemudi Baik itu sepeda motor dan kendaraan Roda 4 Persis kita di jalan raya Salemba Jakarta Pusat Masih Jakarta Pusat ya Terima kasih telah menonton Sebelah kiri banyak tempat makanan Jika Anda mencari makanan di daerah Salemba Di sini Ada Burger King Ada KFC Ada McD Yang senantiasa menunggu Anda Karena dia Operasionalnya 24 jam Bisa Anda lihat Sebelah kiri Oke Sedikit kita ada rumah sakit Sainscrolls Rumah sakit besar juga Pada video sebelumnya kita Mengambil jalan raya Mengambil jalan lurus Ke arah jatuh negara Untuk kali ini kita akan Belok kiri Melewati jalan rampa raya Dan masuk dari Panjaitan Lalu intas padat merayap Ramai lancar Padatnya karena di lampu merah Kita ambil kiri, jangan lupa set kiri ya Karena suka lupa sih Waduh itu bapak ngepake helm Jangan lupa pake helm ya Sekarang posisi kita ada di jalan raya Prambupa Arah rawa bangun Kita masuk ke underpass Anda lupas Prambupa Terep sedikit ini pasti ada gajuan ini Tempat loncat kameranya Oh semis sekali jalan punya sendiri Terempuan Kalau malam hari seperti ini Orang yang berkendara Sepeda motor itu sangat gebut-gebut Untuk kendara roda empat Atau mobil Saya tekan dan sangat hati-hati Dan waspada Karena kadang-kadang motor itu Gebut di luar kendali Saya khawatirnya mereka itu ngatuk Capek lelah Atau mungkin dia ngatuk karena Sudah makan Ini intinya Ekstra hati-hati Termasuk kalau kita perjalanan pagi Kalau kita pakai mobil kendaraan pagi Jam 1 sampai jam 5 pagi itu hati-hati Baik motor atau mobil Semuanya hati-hati Karena kadang-kadang mobil pun kadang-kadang Yang ngantuk ya Gebut-gebut tepi dia hilang kendali Akhirnya terjadi sesuatu Lalu sebeda mendali Bagi anda yang setia menonton Regenza Channel Jangan lupa Sambil rebahan Mungkin anda bisa ngopi Bisa pesan Pisang goreng Atau mungkin Apa namanya Seti kentang ya Untuk Selalu Stay tuned ya Stay tuned ya Regenza Channel Semoga Yang nonton di video ini Diberikan kesehatan Diberikan panjang umur Diberikan kekuatan Dalam segala cobaan Dan mampu melewati Hal-hal yang Mungkin Tidak mungkin Yang kita bayangkan Tetapi Atas pertolongan Allah SWT Mungkin saja Amin Amin Dan hutangnya cepat lunas Amin Ya Rabbana Amin Oke kita ada di Lampung Merah Apa nih Pramuka dan Pemuda Ya Pelurus Pemuda Ya kita sudah masuk Jakarta Timur Kita belok kiri Naik ke atas Kawasan Gage Gage itu ganjil G6 Kalau orang medan Bilangin G6 Masih ada beberapa Satu dua tiga Empat mobil Di depan kita Oh sorry Dua mobil di depan kita Mereka juga mencari Naflah Atau pulang kerja Atau mungkin Grab Abang-abang Grab Semangat ya Ini area ganjil genap Jadi jika Anda Lewat sini Harus menyesuaikan tanggalnya Dengan plat nomor kendaraan Anda Bisa ingatkan lagi Ini adalah Sudah masuk ke area Dari Panjaitan Ya Bypass Bypass Ini area ganjil genap Sampai Uki Jadi Tolong saling mengingatkan Alhamdulillah hijau Kita makin Mantap Berapa menit kah Dan kecepatan Rata-rata 50 60 70 Km jam Dari Kantor Di Jalan Badan Merdeka Utara Nomor 7 Jokatan Pusat Tepatnya di Belakang Bonas Samping Mabes Angkatan Darat Samping Markama Agung Menuju Kota Bekasi Atau kediaman kami Ini masih area ganjil genap Selamat Datang Bagi penonton baru Ini adalah Kenapa diambilnya malam Karena kita kebetulan Pas pulang malam Ada berita dari pimpinan Untuk mengerjakan sesuatu Akhirnya kita coba Dengan kondisi malam Berapa jam Jarak Yang ditempuh Dari kantor Menuju rumah Rumah saya Kebetulan di Kota Bekasi Tempatnya Bekasi Barat Video ini Tidak ada editan Asli Jadi Kalau ada kata-kata Atau Hasil Jepretan Hasil Kamera ini Kurang berkenan Atau tidak Bagus Mohon Mohon dimaafkan Jika Anda Masukkan Tentang Terkait Regenja Channel ini Boleh silahkan Isi di kolom Atau Mungkin Bisa lihat Di Instagram Saya Di Iding 2006 Oke Kita masih Di area Di Panjaitan Nombor Sosial Di Baypas Ini Sekitar Area Di bawah Depan itu Jatinegara Jatinegara Betul Di bawahnya itu Raya kerata api Dan di bawah itu Ada stansiun Jatinegara Kita di atas Kita mau lihat Kita tidak masuk Toal Becakayu Kita pure Lewat darat Lewat bawah Lewat jalan raya Kalimah Kita ingin tahu Berapa menit Satu jam kah Lebih Satu jam kah Kurang Satu jam kah Semua Keputnya Buat Dan cukup Oke Persis di bawah Kita ini Ada Jadi Kendara Pada pulang Jam kerja Biasa Di sini Sangat Mancet Sekali Mancet Banget Dan Mancet Mancet Sekali Ini Karena Malam Negeri Satu jam Se quieran Selamat Bas BELIGHT TOT Set 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 Sub Tet Nicos hushabay Jarum jam menunjukkan 23.13 waktu Indonesia Barat Atau jam 11 lewat mau masuk setengah 12 Lumayan pedas ini mata Tapi kita semangat untuk kembali ke rumah masing-masing 23 menit jarak tempuh dari kantor kami di jalan Meden Merdeka Utara Nomor 7 ke Penas Ini sekarang posisi depan kanwil Kanwil Kementerian Agama Jakarta Seberangnya persis adalah Samsat Samsat DKI Sebelah kiri ya Samsat DKI Memakan waktu 23 menit 58 detik Dengan kecepatan rata-rata 50 sampai 60 km per jam Saya biasa lebih kiri disini karena lemah Jauh lebih hemat ya Biar lancar lebih sepi disana jalanannya Gelap, jalanan gelap Gelap sekali Sudah pagi Sudah pagi Sudah pagi Ini anak-anak ini motor temennya rusak dari setiap kawan Oke kita berada di Penas Ujung Di depan ada Lampung Merah yang lurus ke arah Uki, Bogor, Cawang Kita ambil sebelah kiri Kita ambil kiri ke arah Kalimalang Menuju Kota Bekasi, Jawa Barat Kita lihat depan temi lokan Kita ambil temi lok ini Kita memasuki wilayah Jalan Raya Kalimalang Khususnya tempatnya ini jalan inspeksi saluran Inspeksi saluran Kalimalang Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur Yang sebelah kiri Kecamatan Jada Negara Sebelah kanan Kecamatan Makassar, Jakarta Timur Di depan ada tol Tol beca kayu yang mungkin video sebelumnya Saya naik ke tol Sekarang kita lewat arteri atau jalan biasa Kita lihat Tanpa edit Apa adanya Sebelah kanan itu ada tol Tol beca kayu Tol Baru jadi sebetulnya Rancangannya udah belasan tahun yang lalu Terima kasih pimpinan negara kami Pak Cukumi sudah Sama Pak Ahum dan lain-lain Sudah merealisasikan Tol menghubung Bekasi dan Jakarta Yang sangat membantu transportasi Jika pacet Sangat membantu Itu bisa buat saya pribadi Sangat membantu Sebelah kiri ada masjid terkenal Masjid Al-Muhajir ini Batas sudah sangat mengantuk Tapi harus tetap fokus Menyetir Di depan kita itu Ada mall Karena sekarang kita malam Jadi mall yang gak kelihatan Namanya mall Cipindang Indah Orang bilang G-Mall Ada orang bilang Mall C-I Ada C-I Mall Ada juga bilang Apa lagi ya Mall C-I sih bilangnya Oke Ini jalan gelap sekali Hanya terlihat lampu-lampu Dari kendaraan yang Melewat saja Sampai saat ini Memakan waktu 28 menit 47 detik Persis Di area Kekiri Kepodok Bambu Lurus ke Bekasi Oke lampu merah Tolong berhenti Jika ada yang ngantuk Bukit Kasisen Biar beliau kelihatan Mengerem Ya lampu sudah hijau Kami Gas lagi Sebelah kanan kita ada kampus Kampus lama Kampus fenomenal Yaitu kampus Universitas Borobudur Tepat dari jalan raya Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat Sampai Kedepan Kampus Universitas Borobudur Itu memakan waktu 30 menit pas Luar biasa Bagi anda yang belum tahu Dari area Monas Bisa lewat Bepas Bepas tidak masuk tol Karena kalau masuk tol Nanti kerewatan Kampusnya Jika anda kuliah disini Sangat berolfaat Menonton video ini Khususnya orang-orang yang Kata Pusat Oke kembali lagi Jika anda baru bergabung Dengan video ini Semoga anda diberikan Kesehatan Diberikan panjang umur Diberikan Kekuatan lahiran batin Serta Dibudahkan setelah urusannya Amin Ya Ramallah Alamin Dan jika anda yang Belum punya jodoh Semoga Tahun ini Atau tahun depan maksimal Anda sudah Dapat jodoh Sesuai dengan Kiri Rakanda Amin Ya Ramallah Alamin Oke Kita masuk di posisi Apa ini Pak Kalanjati Pak Kalanjati ini Per empatan Atau per limaan Ke kiri Kita ke arah Bulo Gadung Ke kanan Ke Pono Gede Terus ke Bekasi Kita posisi Ambil yang media Tengah saja Oke Kita di belakang Bok B 9200 E Romeo Ultra Terehat sedang Aduh Lurusin kakin Aduh Bingang Aduh Masuk lagi Jauh Kita bergerak lagi Segetar info Ini kecepatan Kita sangat Kecepatan yang pelan Karena Saya sengaja Biar Bapak dan Ibu Atau Mams Tahu Bahwa Perjalan ini Memakai Kecepatan Memang sangat Lambat Atau sedang Antara 50 60 Bahkan 40 Kecepatan Perjam Tapi Kondisinya Tidak Masjid Kondisi Jalan Ramai Lancar Karena Sudah Jam 23 23 Atau Setelah 12 Malam Jadi Panda Tiki Jika Anda Perlu Mengirim Barang Tiki 24 Jam Jadi Promosi Bayar Lobang Oke Sebelah Kiri Ada Fedit Mobil Mobil saya Di situ Fedit Motor Sebelah Kiri Jika Anda Perlu Bawa Bensin Bensin Anda Habis Di situ Bisa Berhenti Sekitar 200 Kita ambil Kira sedikit Kembali Buap Lagi Gantung 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 Sine Kira Kita masih di area Jaya Kalimalang Persis di bawah tol Beca Kayu Dan ini cepat jadi penuh kelapa raya kalau salahnya Sebelah kiri ini Apa ini Grooming ya Dengan saya juga Waktu menunjukkan 23.25 WIB Sampai jumpa Sampai jumpa Jaya Caranya Jaya Jaya Padajaya Jaya 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 Sebelah kanan terlihat Pintu keluar tol Dari beca kayu Pintu tol mono kelapa 1 Di depan terlihat ada traffic atau apa ya Jalan ya kiri itu ke arah Pondok Lapa juga sih Beran sawit dan BKT ya BKT kalau orang suka BKT Kalau masuk juga Tapi saya kalau masuk sini Berapa-berapa menit sudah sampai Mungkin 5 menit sudah sampai lagi Tapi tidak masalah bagi anda yang bisnis Itu sangat membantu Dalam hal kecepatan, keakuratan Serta Efisiensi Waktu Walaupun tidak efisiensi biaya Saya yakin anda Lebih paham tentang hal itu Dan Sah-sah saja Walaupun dekat jaraknya naik tol Oke Kita ini sudah masuk Kota Bekasi Di depan ini Perbatasan antara Jakarta Timur dan Kota Bekasi ya Ya ini perbatasannya Jauh lebih cepat 38 menit 09 Sampai Lampu Merah Sebelah kiri ini ada rumah makan yang sangat ramai Yaitu rumah makan Pecel ayam Ibu Gendut Sorry bukan promosi Memang saya tidak juga diendorsekan sama dia Cuma paling tidak saya kasih tahu Jika anda pingin nasi uduk yang enak Pingin santai Pingin makan sama keluarga dengan harga yang kerja Nah kok yang disitu Belok kiri dari sini Nah itu tidak jauh kok Langsung kelihatan Sumpah saya tengok Cuma kamera ini saya tidak bisa zoom Karena saya terlalu pakai alat Saya tengok manual saja sebelah kiri Oh masih rame Oke disini kamu jangan tengok kanan dan tengok kiri Luruh saja Karena disini termasuk yang rawan juga Jangan coba-coba anda lewat disini Lihat kanan kiri Lihat kiri apa lagi Oke sebelah kanan kita Arah jadi bening Di atas tol Apa itu Tol becak kaya Tol pantai becak kaya Pokoknya tol Jogorawi Lupa-lupa gimana gitu Oke kita masih posisi Berada di jalan raya Kalimalang Tempatnya di daerah Caman Ini Caman ya Caman selagi ada bank Jika anda mau ngembang Atau ada ATM BNI Silahkan Mau diambil Sisain sedikit ya Lalu Lalu Sangat-sangat ngantung Sampai jumpa sebentar saya maaf dia berlisungin oh tutup ternyata langgaran saya sudah habis kah atau tutup kah ya sudah kita lanjut dalam perjalanan apakah Vivo ini buka atau tutup juga ternyata tutup ya sudah mensinya isi besok saja masih cukup kok oke kita masuk di area pusat jajanan ya sedikit lagi kita menyebabkan sampai ke wilayah Grand Kota Bintang tempat area jajan dan makan keluarga dan nongkrong anda disitu ada Telaga Sampiren ada Pempek Candy ada Nasi Padang Natrabu ada Starbuck ada Magdi KFC ada lagi apa lagi ya banyak sekali oke lihat anda kita ya tidak ada lapar atau mau ngajak tuh lihat Grand Kota Bintang KFC Telaga Sampiren aku banyak sekali dalam tuh ada Burger King apalagi tuh mampir aja kesana oke di depan kita itu kebetulan kita biru kiri ini sudah masuk Kota Bekasi ya tempatnya Kampung 2 kanan kiri itu Kampung 2 kiri Kampung 2 seberang juga Kampung 2 Kelurahan Jakarta Kelurahan Jakarta Bekasi Barat di depan kita di depan kita terlihat masih ada orang bekerja pemulung pemulung ini dia kerja keras tapi juga kita harus hati-hati kenapa kita pelan-pelan karena memang disini ada banyak polisi bobo ya ada polisi tidur yang membuat kita jadi pelan-pelan ternyata di belakang ada beberapa mobil yang mendorong kita saat ini waktu menunjukkan 23.34 waktu Indonesia Barat kita cipu belok kanan belok kanan ini malam Jumat ya malam Jumat malam yang paling seram bagi anda yang seram kalau kami sih tidak jangan lupa malam Jumat itu baca kahvi baca bagi yang muslim ya sorry ya baca yasin baca kafi muluk kabarok dan wakiah ya ya di depan kita ini ada perumahan perumahan The Minimalist sementara kita minggirkan di belakang kayak burung-burung nilai ilai lani open datang apa yang lewat Sebetulnya bisa kami lebih cepat lagi ya Karena ini kan masuk area perumahan Masuk area rumah penduduk Jadi kami juga banyak polisi tidur Jadi kami pelan mengendari kendaraannya Sebetulnya bisa cepat mungkin 30 menit juga bisa sampai ke rumah Jika posisi saya ngebut Ngebut dan ngebut ya Karena saya tadi masuk area sini juga Ini pelan ya karena banyak polisi tidur tadi Di depan ada SD Jakarta Sampurna 2 dan 11 Itu sekolah anak kami ya Ini punya promosi Oke, kita menuju kiri Sudah sepi sekali Sudah ada tanda-tanda orang di jalanan Saya kasih tim disini Selamat pagi Bagi anda yang nonton ini di pagi hari Selamat sore Bagi anda yang nonton video kami ini Pada sore hari Selamat malam Jika anda melihat video kami ini Malam hari Semoga anda selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dimudahkan segala urusan dan Limpahkan segala urusan dan Amin Ya Rabbal Alamin Bagi anda yang kurang sehat Semoga anda semua Diberikan kesehatan Bagi anda yang sedang sakit Atau berbaring di rumah sakit Untuk segera pulih dan kembali Ke rumah masing-masing Amin Ya Rabbal Alamin Dalam waktu 2 menit ke depan Kita belok kanan Eh 2 menit 1 menit Ini masuk perumahan Area klaster kami Yaitu Klaster Graha Mulyara Genza Rumah kami tercinta Siapa yang jaga hari ini Malam ini Rupanya Rupanya yang jaga bangunin Lain pintu kami Terima kasih ya bang Kita masuk perumahan Inilah perumahan kami Dengan waktu yang santai Malam hari Kita bisa menembus 48 menit Dengan Kecepatan yang Sangat-sangat normal Malah kan Bahkan sangat rendah Saya yakin Dengan kecepatan tinggi 100 km per jam Tidak berhenti Tidak macet Bisa 20 menit Mungkin sampai ke rumah ini Atau mungkin 30 menit paling lama Ini klaster kami Ini area kami Saya akan coba Clean sebentar Karena kemarin Seperti tutup Kerana Merukung Pembangunan jalan Dan lain-lain Sudah bagus jalan Ini area blok Rumah kami di belakang Kasih lampu sedikit Biar nyala Itu depan Itu sebelah kiri Itu ada Pos Wah ada lampang Pair sih Rupanya ada Bobotoh disini Ini lampangan kami Untuk olahraga Ada beberapa Mobil yang terpahir Disini Karena Ada perbaikan Atau pemasangan Pamp Jadinya Mobilnya Didasar Diser Disini Oke Oke sebelah kiri Ini rumah kami Kediaman kami Kita coba akan Memarketkan Tendaraan Alhamdulillah Sudah sampai Dengan selamat Tendaraan 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 Kemudian Tendaraan Timur Kita lihat sejenak Terus sudah sampai ya Kita akan coba alihkan Video ini ke Area tempat kita Podcast ya Ini adalah Akuarium Kesayangan kami Tempat santai Tempat wawancara Tempat juga ngobrol sama keluarga Jika Anda Berminat Untuk diwawancarai terkait Penyakit Terkait pengalaman hidup Silahkan isi komen di bawah ini Saya akan respon Dan saya akan Kasih uang buat transport Tidak segan-segan Untuk menyampaikan Semua keluhan Tentang masalah Seksualitas Kehidupan pribadi Keuangan Dan lain-lain Memikirkan sedikit Selamat menikmati Semoga Anda semua Diberikan kesehatan Diberikan kekuatan Dan diberikan Keberhasilan Bunya dan Akhirat Oke Kita kembali lagi ke monitor Kita akan Intip Apakah ada Sesuatu hal Yang perlu kita diskusikan Atau yang lewat-lewat Mungkin Memang area Sebelah sini Sedikit agak Tidak seram Oke Saya akan Pantau video ini Memakai Resolusi yang normal Saya akan Matikan Mobil saya Kita dalam keadaan Hening Apakah ada Penampakan Yang Konon katanya Suka ada Penampakan Rumah yang Saya sehat Yang ada Motornya itu Selamat menikmati Bagi anda yang baru Lihat video ini Video ini adalah Menggambarkan Bagaimana Posisi Yang Pernah Kami dengar Bahwa disini adalah Suka ada penampakan Tapi kalau malam hari Makanya saya penasaran Sekalian saya ambil Gambar saja Karena belum tidur Kita coba Sampai Kurang lebih 7 menit ke depan Apakah betul Ada sesuatu Yang suka nampak Atau apa Saya tidak menyebutkan Nomor Rumah Berapa Atau punya siapa Cuman Yang saya Lihat Apakah Ada Sesuatu Yang janggal Saya yakin Kamera ini Tidak akan Bohong Selamat menikmati 3 menit lagi menuju coba saya buka dulu pintunya selamat menikmati 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 kita lihat apakah ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati